Pemirsa sebuah restoran cepat saji di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kuningan Jakarta Selatan terbakar. Pengunjung serta karyawan yang berada di dalam mall panik dan langsung berhampuran menyelamatkan diri. Kepulan asap tebal yang berasal dari lantai 4 pusat perbelanjaan di kawasan kuningan Jakarta Selatan membuat panik seluruh pengunjung serta karyawan mall. Mereka berusaha keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Diketahui api berasal dari salah satu restoran cepat saji. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada salah satu panel listrik. Petugas pemadam kebakaran langsung mengerahkan sebanyak 5 unit mobil damkar guna memadamkan api yang terus berkobar. Di wing stop, lantai 4. Itu asap doang apa kalau ada kobaran api? Asap doang pak. Setengah jam kemudian, api akhirnya berhasil dijinakan oleh petugas damkar. Guna penyelidikan lebih lanjut. Restoran tersebut kini diberi garis polisi dan kasus tersebut ditangani Polsek Setiabudi Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan.